Arema menerima keputusan perubahan jadwal pertandingan melawan PSM Makassar karena alasan profesionalisme dan demi menjaga kualitas pertandingan. PT Liga Indonesia baru memindahkan lokasi pertandingan ke Stadion Batakan, Balikpapan, serta mengubah status Arema menjadi tim tamu karena kandang mereka, Stadion Supriyadi, sedang dalam perbaikan. Manajemen Arema mendukung keputusan ini demi memastikan kualitas lapangan yang baik dan rela tidak bermain di kandang hingga renovasi selesai pada awal Oktober. Sport Channel coba merangkum manajemen Arema menerima perubahan status home jadi awai sebagai berikut. Alasan Arema menerima keputusan perubahan jadwal lawan PSM Makassar Manajemen Arema menerima keputusan perubahan jadwal lawan PSM Makassar di Pekan 5 Liga 1 2024-2025, Minggu tanggal 15 September tahun 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. General Manager Arema, Yusrinel Fitriandi mengaku punya alasan untuk sikap legawa tersebut. Sebelumnya, PT Liga Indonesia baru LIB selaku operator kompetisi mengubah jadwal laga Arema VSPSM. Sedianya, laga tersebut digelar di Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Namun, PT LIB kemudian memindahkan pertandingan itu ke Stadion Batakan, Balikpapan dan mengubah status Arema sebagai tim tamu. Keputusan ini berhubungan dengan kesiapan kandang Arema yang masih dalam perbaikan lapangan. Kami sangat mengapresiasi keputusan PT LIB untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi. Sebagai klub yang selalu mengedepankan profesionalisme, kami berkomitmen untuk memenuhi segala regulasi yang telah ditetapkan, kata Yusrinel. Inel, sapaan akrab Yusrinel, menambahkan, Arema setuju untuk menjaga kualitas pertandingan maka kualitas lapangan sebagai venue harus diperhatikan. Karenanya, Arema rela tak menjalani laga kandang dulu hingga perbaikan kandang mereka rampung. Diperkirakan proses rehabilitasi lapangan Stadion Supriyadi bakal kelar pada awal Oktober mendatang. Perubahan jadwal laga kandang melawan PSM membuat Arema melakoni 4 laga tandang beruntun selama bulan September. Renovasi lapangan Stadion Supriyadi ini merupakan salah satu upaya kami untuk memberikan yang terbaik untuk kualitas pertandingan yang digelar, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!